Unit reskrim Polseksei Beduk, Kota Batam, menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Suryadi alias Yadi. Buru bangunan yang tewas dibakar rekan kerjanya, Yopi Yusnandi. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan sebanyak 22 adegan. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Suryadi, pekerja bangunan yang tewas di tangan temannya Yopi. Di Ruko Nusa Indah, Tanjung Piyu pada bulan Mei lalu, digelar Polseksei Beduk, Batam. Dalam rekonstruksi, korban tidak hanya dipukul, tapi juga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tak puas sampai di situ, pelaku juga membakar korban dengan menggunakan kompor gas yang diambilnya di dapur atau mes tempat mereka bekerja. Dalam rekonstruksi, tersangka memerankan sebanyak 22 adegan. Di mana adegan inti dalam pembunuhan ini ada di adegan 13 dan 14. Di mana pelaku dan korban sempat berkelahi, lalu pelaku memukul korban hingga pingsan. Melihat korban tak berdaya, pelaku lalu pergi ke dapur, membawa kompor gas. Niat membakar sudah ada dalam diri pelaku. Hal itu ditandai dengan pelaku memukul korban dengan plastik dan sampah yang dikumpulkan di sekitar lokasi kejadian. Kegiatan rekonstruksi ini kita melakukan ada 22 kurang lebih reka adegan yang dilakukan oleh pesawat. Mungkin setelah ini untuk berkas, segera akan kita lupakan ke pejaksaan. Adegan yang dimatikan pada reka di 13 dan 14. Kegiatan rekonstruksi ini berlangsung selama 2 jam di kawal dan dijaga ketat oleh petugas kepolisian dari Poresta Barelang dan Sungai Bedu. Tersangka dijerat dengan PASA 340 KUHP dan atau PASA 348 serta 361 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Batam, Gusti Nosa, AINews melaporkan.